Terima kasih. Dan beliau mempercayai saya dengan tanggung jawab ini dan saya menerima. Dan saya sangat senang sekali hari ini karena memang ini menunjukkan bahwa sebenarnya kita siap maju ke depan dan siap berinovasi juga. Masalah posisi spesifiknya, saya belum boleh berbicara mengenai itu karena itu hak prerogatifnya Presiden yang akan disebut oleh Pak Presiden. Tapi soal apa tadi? Apakah soal digital ekonomi? Sudah dikasih tahu dan saya sudah menerima secara formal. Diskusi soal apa? Apakah digital ekonomi? Kita mendiskusikan butir-butir mengenai visi ke depannya. Hal-hal lebih mendetail mengenai visinya Pak Presiden seperti pengembangan SDM, reformasi birokrasi, peningkatan investasi, dan lain-lain. Jadi dia butir-butir KPI-KPI pemerintahan kelima tahun ke depan ini. Lebih soal pendidikan ya? Alas substantif. Pak tadi ada nggak pertanyaan saya nanti bertugas ada nggak inovasi yang ingin Bapak lakukan gitu Pak? Ada nggak pertanyaan seperti itu? Menjalankan bertugas nanti inovasinya apa? Sudah pasti ada banyak sekali inovasi yang saya ingin lakukan untuk negara ini. Saya nggak bisa sebut semuanya sekarang. Tapi tadi ditanyakan oleh Presiden ya Pak? Sudah pasti dari sisi posisi saya di Gojek itu sudah mundur dan tidak ada kewenangan sama sekali. Sudah terlibat dalam perjemen? Sudah itu sudah. Perkapan ya Pak? Hari ini sudah sama sekali tidak ada posisi maupun kewenangan kekuasaan apapun di dalam Gojek. Ada persiapan lain nggak sih Pak? Ada persiapan lain? Kepemindikan saham? Ada banyak tapi semuanya berucu dari visi-visinya Pak Presiden. Kepemindikan saham di... Saya ingin bilang terima kasih lagi sama teman-teman media hari ini. Ini merupakan kehormatan luar biasa buat saya. Semoga didukung ke depannya dan terima kasih. Pak Radim, kepemindikan saham di Gojek gimana? Ada persiapan lain di sini Pak? Pak Radim!